Intro Oke pada kesempatan kali ini gue bakalan nunjukin ke lo semua Gimana caranya ngebuat efek segitiga bercahaya di Pixai Pro Caranya itu cukup mudah Nah seperti inilah contoh gambarnya Nah pertama kita itu pilih foto yang akan kita buat Terus kita klik sticker Kita pilih yang tulisannya basic shape Kita pilih yang segitiga Pastikan kalian itu memilih yang Dalamnya itu transparan ya Dan tepinya berwarna putih Kita klik ok Kita putar-putar aja ya Pastiin sesuai yang kalian inginkan Atau sesuai gambar kalian Kalau udah kita klik aja tombol yang berwarna biru Eh dua kali Sampai muncul menu seperti ini ya Kita tinggal geser-geser aja Biar pas dengan fotonya Dan biar Kelihatan tambah bagus Kalau ini menurut selera kalian masing-masing ya Kalian juga bisa Nggak usah pakai kayak gini Kalau foto kalian udah Menurut kalian udah bagus Nah Kalau menurut kalian udah pas Kita klik aja lagi gambarnya Kita pilih effect Terus pilih glow Nah kalau udah menu seperti ini Kita tinggal pilih warnanya Kalian mau warna apa Sosokin aja sama gambar yang kalian ingin Nah kalau gue disini pakai warna biru aja ya Mungkin ya Kalau ijo Juga nggak pas sih sama warnanya Kita pakai biru aja Kita klik ok Nah kalau udah seperti ini Kita blend with background Kita tinggal pilih History paint di edges Terus kita Picture opener Kita tinggal hapus Terus hapusin aja ya Bagian yang ingin kalian tutupin Dan kalian ingin Ada efek-efeknya Kalau gue yang ditutupin itu bagian atasnya ya Kita hapusin aja Sampai menurut kalian udah pas ya Sampai menurut kalian udah pas ya dengan tubuhnya Nah kalau kini mungkin udah cukup bagus ya Tapi untuk tambah bagusnya lagi Tapi gue mau tambahin text di bawahnya Pilih sticker Terus kita pilih detail Terus kita pilih detail Biasa pakai nama channel gue Oke kita pilih fontnya dulu Nah kalau begini Kita tinggal pasin aja ya Oh iya Font disini juga bisa di efek Pakai glow ya Jadi disini gue mau pakai efek glow Biar tambah bagus Biar nyatu aja sama gambar atasnya Nah kalau udah Kita pencet lagi blend big backgroundnya ya Biar gak kegeser-geser lagi tulisannya Nah mungkin cukup segini aja tutorialnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.